Musik Saat ini saya sedang berada di area pesawahan dan di belakang saya adalah lokasi makam saya Wiwit Saat ini saya sedang bersama Bapak Hoyro Lanam Sekes Desa Parangharjo Pak bisa minta tolong berceritakan sejarahnya Perang Bapak Tenggit Ini adalah makon dari Bahagian Sayu Wiwit Jadi beliau pada masa hidupnya adalah salah satu Senopati Senopati yang dalam peperangan yang terkenal dengan Perang Puputan Bali Beliau adalah Senopatinya Pangeran Rempek Jogopati Nah siapa itu Pangeran Rempek Jogopati Pangeran Jogopati itu adalah pemimpin Laskar Bambangan yang berperang melawan ke UC Belanda pada tahun 1771 Oke dulu di tanggal hari Rabu tanggal 18 Desember 1771 itu meletuslah perang besar antara pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Panskar dengan Pangeran Rempek Jogopati Ini adalah kampung Tegal Perang Kampung Tegal Perang itu dulu namanya cuma kampung Tegal Kampung Tegal dan ketemunya pasukan POC Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Panskar itu bertemu dengan Laskar Bambangannya di kampung ini Kemudian disana tidak disebutkan pada saat peperangan itu Bahwa Bayu ini meninggal Beliau kemudian setelah peperangan di Pangeran Rempek Jogopati itu Beliau lah yang melanjutkan peperangan itu dengan cara bergerinya Perang Pemputan Bayu sama halnya dengan Perang Kemerdekaan 17 Eustus 1945 Memberikan pelacaran kepada kita bahwa betapa mahalnya arti kemerdekaan bagi suatu bangsa Direbut dan dipertahankan dengan apapun yang kita punya Harta benda, keluarga, bahkan darah dan jiwa Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbanggalah kita kepada Indonesia Banyuwangi telah menore sejarah bahwa kita bukan orang yang gampangan Menyerahkan kemerdekaan dan harga diri kita kepada penjajah Semoga kita generasi muda akan selalu mengenal, mengenang, dan mengambil suri tauladan Dari sejarah leluhur kita Terima kasih telah menonton!